Nama Titis Soeharto tengah jadi sorotan publik saat ini. Putri keempat Presiden kedua Soeharto itu disebut-sebut bakal jadi ibu negara seiring dengan kemenangan Prabowo berdasarkan hasil hitung cepat di pemilu 2024. Apa iya? Mereka betul-betul akan rujuk setelah Prabowo resmi jadi Presiden nanti? Yah kita tunggu aja tanggal mainnya ya, Polymakers. Tak hanya Titis Soeharto, nama Selvi Ananda, istri Cawapres Gibran Raka Buming, juga tak lepas dari perbincangan publik, lantaran kerap tampil di depan media menemani sang suami di berbagai kesempatan. Seperti kampanye dan acara penting lainnya. Nah, dalam video kali ini kita akan bahas seperti apa sih gaya calon ibu nomor 1 dan nomor 2 RI ini. Yuk, intip gaya hidup kedua sosok wanita hebat ini dalam video kali ini. Memiliki latar belakang sebagai anak dari penguasa ekonomi dan politik Indonesia di zamannya, Titis Soeharto bersama saudaranya sudah menikmati segala tren dan kemewahan, cenderung lebih dulu dibanding orang kaya Indonesia manapun saat itu. Gaya hidupnya yang lux, salah satunya ditandai dengan kecintaannya pada brand kelas tinggi seperti tas Hermes Kelly, brand permata Harry Winston, Cartier hingga Bulgari. Seperti diketahui, Hermes merupakan brand tas nomor 1 yang selalu dijual secara terbatas dan memiliki daftar tunggu hingga 6 tahun. Sementara brand perhiasan Harry Winston, Cartier hingga Bulgari adalah brand termewah masing-masing yang menduduki peringkat pertama, kedua, dan ketujuh di dunia. Seorang Titis Soeharto sudah menikmati gaya hidup dengan brand tersebut. Bahkan ketika sosialitas semacam niara Madani Bakri belum terlahir ke dunia ini. Walaupun seorang politisi apalagi pengusaha seperti Titis Soeharto, namun sebagai pendamping wali kota dan kini menjadi istri Cawapres, Selfie Ananda juga dikenal sebagai wanita yang kerap tampil dengan sederet tas mewah dalam berbagai kesempatan, baik itu acara resmi maupun acara santai. Mantan duta wisata kota Solo ini, antara lain memiliki koleksi tas Hermes, Louis Vuitton, Lady Dior hingga Chanel. Banderol brand ternama koleksi Selfie Ananda juga punya patokan harga dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Satu hal yang menarik itu adalah ketika dalam sebuah kesempatan mantan presenter TV lokal itu mengenakan alas kaki merek Summer Charms Walk Shoot Lovers. Produk tersebut keluaran brand asal Italia, Loro Piana. Menariknya, menurut pengusaha dan penggiat medsos, Grace Tahir, Loro Piana ini merupakan brand kegemaran kaum old money yang tak cukup populer seperti halnya brand Hermes yang disebut oleh Direktur Maya pada hospital itu sebagai brand kegemaran orang kaya baru. Setelah brand Hermes, Chanel adalah brand tas ternama nomor dua di dunia. Sebagai sosialita yang tak lupa dengan budaya dan ritual leluhur, Titi Soeharto kerap tampil mengenakan busana khas Nusantara, yakni pakai kebaya. Meski punya kecintaan khusus pada budaya Indonesia, ia juga kedapatan pernah mengenakan tas impor mewah, keluaran brand asal Paris, Chanel, saat berkunjung ke Pura Mangku Negaran beberapa waktu lalu. Pada momen itu, Titi diketahui sedang menghadiri acara penyambutan satu suro di salah satu istana keraton Solo tersebut. Titi tampak anggun, berbalut ke bayah kutu baru serbah hitam, lengkap dengan kain Solo sebagai bawahannya. Gak hanya itu, Titi Soeharto juga melengkapi dirinya dengan tas mewah Chanel berwarna hitam agar menampilkan kesan serasi. Tas ini terlihat sederhana dengan vibes vintage dan klasik. Alhasil, koleksi lawas dari jenama tas ternama itu tampak begitu padu dengan busana yang dikenakan Titi. Menurut situs Carousel Singapur, tas seri Chanel Wave Flag Bag ini dijual sebagai second hand atau bekas pakai dengan banderol harga yang cukup fantastis, yakni 2.000 dolar Singapura yang setara dengan 23 jutaan rupiah. Lalu bagaimana dengan Selfie Ananda? Menantu Jokowi ini juga dikenal sebagai sosok yang hampir tak pernah tampil mencolok. Ia selalu terlihat sederhana, namun tetap berkelas dan mewah. Wanita berusia 34 tahun ini suatu ketika juga pernah terlihat mengenakan tas brandit. Berbeda dengan ibu Titi yang mengenakan tas Chanel dalam sebuah acara ritual, sebaliknya Selfie Ananda kedapatan mengenakan Chanel saat sedang menikmati waktu santai. Suatu ketika istri Gibran Raka Buming ini sedang berada di salah satu mall bersama anak-anaknya. Saat itu, dirinya tampil begitu sederhana menggunakan kaos polos berwarna hitam tanpa aksesoris apapun. Ibu dari jalan atas tersebut memadukan kaos dengan celana jeans skinny yang memberikan kesan kasual. Untuk alas kaki, ketua tim penggerak PKK Kota Surakarta itu memilih flat shoes yang nyaman digunakan. Selfie melengkapi penampilannya dengan tote bag berwarna hitam dari brand Chanel. Berdasarkan sebuah sumber, tasa edisi Chanel 22 Handbag ini dibanderol dengan harga 5.800 USD atau setara dengan 90 jutaan rupiah. Sebagai seorang sosialita, pengusaha, politisi, hingga menjadi ketua sejumlah yayasan, Titi Soeharto selalu tampil dengan kebayang terlihat sederhana, namun elegan. Saat menghadiri sebuah undangan, owner stasiun TV SCTV dan Indosier ini terlihat berfoto dengan geng sosialitanya. Berpose di tengah, Titi Soeharto tampak menonjol dengan kebaya Jawa Merah Muda, dipadu dengan selendang batik dan handbag shocking pink yang menyejukkan mata. Suatu ketika, komisaris utama PT Aditama ini tampil provokatif saat berpose bersama petinggi PDIP, Puan Baharani dan Cahyo Kumolo. Salah satu petinggi partai Gerindra itu terlihat anggun lewat pilihan kebaya Jawa Biru yang dipadukan dengan bros emas. Tak luput, rambut sanggul yang ikonik dan selendang berwarna senada. Demikian pula saat Titi berpose dengan Presiden RI Jokowi Dodo dalam sebuah undangan kenegaraan. Titi tampak menawan berbalut kebaya Jawa berwarna peach dan batik berwarna senada. Ia tampil kompak dengan Ibu Iryana Jokowi yang mengenakan kebaya warna senada. Hmm, apakah kesamaan baju kebaya keduanya adalah sebuah tanda jika Ibu Titi bakal menggantikan posisi Ibu Iryana? Sementara itu, salah satu agenda dan kesibukan selfie Ananda adalah melaksanakan tugasnya sebagai ketua PKK hingga mendampingi sang suami dalam berbagai kunjungan kerja. Tak jarang juga selfie tampil anggun dan menglingin dalam balutan kebaya yang menginspirasi. Saat menyambut member boy group K-pop Zodiac, selfie Ananda tampak begitu anggun mengenakan kebaya kutub baru. Ibu dua anak ini memakai kebaya hijau berpadu kain batik coklat. Saat hadir di acara keluarga, selfie kompak bersama dengan sang suami mengenakan kebaya bersama dengan kedua anak mereka, Jan Etes dan Lalemba. Keluarga kecil itu memakai seragam kebaya Jawa serta best cup berwarna hitam. Penampilan selfie Ananda mulai disorot publik saat pelantikan Gibran Raka Buming sebagai wali kota Surakarta pada Februari 2021 lalu. Kala itu, selfie tampil elegan dengan memakai kebaya merah. Dia memadukan kebaya Jawa itu dengan kain batik coklat serta selendang dengan motif batik serupa. Tak melulu tampil formal dengan balutan kebaya, baik Titi Soeharto maupun selfie Ananda juga kerap tampil dalam balutan OOTD kasual. Dalam sebuah momen kumpul keluarga di luar kota, Titi Soeharto tampil rapi dengan memakai kain wastra motif kontemporer. Tampilannya tampak segar dan awet muda dengan outfit serba merah. Berikutnya, masih bersama dengan keluarga besar cendana, ia tampil kasual dengan kaos panjang dan celana kulot di tengah acara masak bersama. Tak lupa, sampiran selendang yang selalu jadi ciri khas outfit wanita menjelang 65 tahun ini. Titi Soeharto juga pernah tampil provokatif, tak kalah menggunakan busana cerah berupa kaftan kuning, lengkap dengan selendang dan topi berwarna senanda. Ia berpose bersama ponakannya, Dharma, Mangku Luhur, dan Gayanti Hutami. Sementara itu, selfie Ananda masuk kategori generasi milenial, juga kerap tampil dengan OOTD kekinian. Ketika berfoto dengan sang adik, selfie terlihat tampil kasual dan feminim, dengan atasan berwarna kuning dipadukan dengan Midi Dress Cutting A-Line berwarna putih. Pada OOTD berikutnya, selfie mengkombinasikan warna lilak dan putih, sehingga memberikan kesan fresh tanpa terlihat berlebihan. Lalu pada pose ketiga, ia tampil sederhana dengan kaos putih bergambar karakter Disney, yang dipadukan celana hitam. Slingbag berbentuk bulat, menyempurnakan penampilannya, sehingga tampak cik dan awet muda. Sama-sama berasal dari Jawa Tengah, tak heran, calon ibu negara nomor 1 dan 2 ini, ternyata memiliki sejumlah kesamaan, dalam hal berbusana. Hal tersebut, berupa keluasan mereka untuk tampil mix and match, dengan busana yang terlihat sederhana, namun tetap memperlihatkan standar kelas mereka sebagai sosok penting. Nah, akankah mereka bakal sering tampil berkebaya dalam sejumlah acara kenegaraan di Istana Negara pada 5 tahun ke depan? Menurut prediksi kalian gimana nih?